Waduh, kalau ini gas kan gak? Nggak mungkin! Halo guys, bye lagi cedek cedek dengan ZD Toys Ultraman baru ke depannya. Minggu lalu mereka baru reveal Ultramannya ada apa aja yang harusnya temen-temen pun udah tau lah. Apalagi yang bikin gue kaget itu pas ZD Toys Ultraman dulu dijual di Indo sih guys. Ternyata laku banget weh. Asli, sangkin lakunya tuh beberapa langsung show up lho. Kayak tiga, gaya, trigger. Kebanyakan bilang yang paling gampang show up itu ZD Toys trigger ya. Padahal menurut gue dari semua yang kurang trigger doang sih. Eh rupanya laku dong. Yang baru pun kayaknya bakal ada yang calon-calon langsung show up deh. Jadi itu guys, ZD Toys Ultraman terbaru ke depannya. Langsung aja, check it out! Yang pertama, Agul V1. Sebelum full di reveal pun udah pernah gue post di komunitas Youtube juga ya. Kenapa gak langsung V2 harusnya udah jelas banget? Orang yang gaya kemarin aja masih V1. Masa Agul tiba-tiba dibikin V2? Walaupun gaya kalau mau dibikin V2 mah gampang bener. Sedangkan Agul V1 waduh. Soalnya gak bisa model ripen doang. Ya secara figure proporsinya bagus, scope-nya keren, warnanya akurat. Cuma kalau dia temen-temen yang komen kemarin itu pada bahas matanya sih. Matanya kegedean bang, kurang sangar. Ya misalnya nanti udah dirilis sama ZD Toys, hopefully matanya bisa diubah dikit lah. Walaupun gak terlalu berharap banget. Karena ada harga, ada barang ya guys. Next, untuk option part-nya bisa dibilang lengkap juga. Bakalan dapet beberapa part tangan, stand, alat buat nyalain LED, terus agulator. Kalau untuk efek part-nya ada photon crusher sama Agul Blade, yang menurut gue itu udah harus banget sih. Apalagi yang Agul Blade wajib loh. Soalnya emang udah ciri khas Agul ya. Kalau sampe gara-gara part blade-nya mah agak kurang. Terus jangan lupa juga berbung ini ZD Toys dikali timer sama matanya bakal ada fitur LED bisa nyala. Buat figure Ultraman yang harganya murah ya worth it banget. Yang kedua, Ultraman Zero. Ini harusnya Zero pas dibikin ZD Toys bagusan keluar barengan sama Trigger Decker kemarin sih. Heeeh, baru sekarang dong. Yang untuk figurnya sendiri secara sekaliproporsi segala macem udah oke banget. Cuma kalau dari beberapa ada yang bilang ini matanya Zero agak terlalu gede dikit ya. Pas tau pun yaudah lah. Soalnya masih lumayan juga. Kemudian secara artikulasi pun kayaknya udah mulai berasa improve dari yang kemarin deh. Karena kalau yang rilisan awal tuh kebanyakan bilang kurang di bagian artikulasi ya guys. Walaupun saran gue jangan bikin posi yang terlalu ekstrim banget lah. Untuk option partnya seperti biasa masih sama. Ada beberapa part pengganti tangan, dapat stand, Ultra Zero Eye versi awal, terus buat yang nyalainya LED. Kemudian untuk senjatanya ada Zero Slugger dan mode Zero Twinshoot. Disini pun kita bakalan dapat part buat ganti Slugger di kepala Zero ya guys. Jadi gak full ganti kepala kayak SIF gitu. Terakhir untuk efek partnya ada White Shoot. Kalau udah kosein mah wajib weh. Kurangnya paling di Zero Twinshoot doang deh. Itu misalnya dikasih waduh. Lengkap banget. Pokoknya buat temen-temen yang fan Zero terus pengen punya figur LED ini wajib ambil ya. Yang tiga, Ultraman Jit Primitive. Dari semua ZD Toys kali ini secara fitur LED yang paling kerasa the best emang Jit sih. Matanya bisa jadi biru sama merah dong. Untuk figur sculptnya keren, proporsinya bagus, warnanya cakep. Cuma kalau untuk artikulasinya jangan terlalu maksa banget ya guys. Karena ini di foto promonya saking dipaksa malah jadi gini loh. Misalnya maksa poso ekstrim terus siap-siap dah. Kayaknya emang udah jadi resiko ZD Toys deh. Untuk option part kurang lebih masih sama. Ada part pengganti tangan, dapat stand, alat buat nyalain LED, terus Jit Riser. Terus kalau untuk senjatanya ada Jit Cloud. Mungkin karena nih senjatanya bisa dipakai di semua foam, sekalian dikasih aja ya. Terakhir untuk efek partnya udah pasti Breaking Burst. Pokoknya urusan kosen dijamin dikasih sama ZD Toys lah. Kalau SIF mah beda lagi. Oh iya, buat yang gak nyadar juga nih matanya Jit tanpa LED pas awal-awal masih polosan doang ya. Jadi kalau mau figurnya bagus emang harus ngandelin LED-nya sih. Kemudian kalau ngomongin harga, untuk harga ZD Toys Ultraman kali ini tergantung sama seller masing-masing. Karena di setiap negara harganya beda-beda loh. Di Cina aja satu ZD Toys dijualnya 400 ribu dong. Yang paling murah kalau gak sana Malaysia deh. Tapi kalau di Indonesia biasanya 200 ribu sampai 300 ribuan ya guys. Moga-moga harganya masih sama kayak yang dulu lah. Kalau yang ini tiba-tiba jadi 400 ribu mah, gua jamin tuh banyak yang mikir sih. Kalau harganya agak gitu beda jauh, mending sekalian ambil SIF. Oke guys, just gitu aja untuk ZD Toys Ultraman terbaru. ke depannya. Ada tiga Ultraman baru, nextnya mungkin Nexus sama Cosmos deh. Karena udah denger-denger figure prototipenya itu belum sempat selesai ya. Anggap aja kayak masih rumor lah. Kemarin di grup Facebook ZD Toys ini Ultraman yang ngolisi banyak juga loh. Walaupun artikulasinya mungkin agak kurang-agak kaku, menurut gue wajar sih. Dikasih option part-effect part banyak sama LED untuk harga 300 ribu mah worth it banget. Justru keunggulan ZD Toys itu disini ya guys. SIF bisa gak? Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat rekizan pun tambahan, bisa komen di bawah. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax